Intro Halo Sobat Youtube Selamat datang kembali di channel Talan Doha Ini adalah All New Suzuki Swift Hybrid Concept Mobil ini pertama kali diluncurkan di Indonesia pada pergelaran Gias 2018 pada Agustus kemarin Secara bentuk, tidak ada perbedaan yang mencolok antara Suzuki Swift Hybrid dengan All New Suzuki Swift yang dijual di Thailand maupun di India Suzuki Swift Hybrid menggunakan mesin 1200cc yang dipadukan dengan motor generator unit Motor generator unit ini sendiri agak berbeda penggunanya dengan sistem yang digunakan oleh SHVS pada Suzuki R3 Diesel walaupun secara konsepnya sama yaitu membantu kerja mesin saat berakselerasi Perbedaannya di Suzuki Swift Hybrid menggunakan baterai lithium ion dengan tegangan 100V Sedangkan pada sistem SHVS milik Suzuki R3 Diesel menggunakan aki yang berkapasitas lebih besar Nah, dengan penggunaan baterai lithium ion dan motor generator pengguna Suzuki Swift Hybrid nantinya tidak akan perlu repot lagi dalam urusan pengisian daya baterainya karena daya dari mobil ini akan selalu terisi berkat regeneratif energi yang diproduksi saat mobil berjalan Mobil hybrid ini diklaim oleh pihak pabrikan mampu menghasilkan konsumsi BBM hingga 32 km per liternya Sekarang di Indonesia mobil ini masih menyandang label konsep Padahal mobil ini sudah dijual di Jepang sejak tahun 2017 Di Jepang sendiri Suzuki Hybrid mempunyai 2 varian Varian pertama Suzuki Swift Hybrid SG Dan varian kedua Suzuki Swift Hybrid SL Kedua mobil ini dijual dengan rentang harga 195 juta rupiah sampai 229 juta rupiah Oke Sobat Youtube, sampai disini dulu Jangan lupa like video ini jika Sobat Youtube suka Dan terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati